Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fira Pada kesempatan kali ini saya akan sharing menu takjil yang pastinya simple dan juga bahannya mudah didapatkan Yaitu stick kentang keju Nah langsung aja bahan-bahan yang perlu kita siapkan Yang pertama adalah kentang yang sudah direbus Kemudian ini tepung panir Ini bisa pakai yang warna kuning atau warna putih ya Lalu tepung maizena Kemudian seledri yang telah diiris-iris Untuk seasoningnya yang kita butuhkan adalah Bawang putih bubuk Kemudian garam Lada Penyedap Dan terakhir keju yang telah diparut Pertama-tama kita Hancurkan kentang yang telah direbus Ini bisa menggunakan Kulakan juga ya Nah seperti ini Ini kita hancurkan sampai halus Oke Jika sudah seperti ini Halus seperti ini Kita tambahkan Seledri yang telah diiris-iris Kita masukkan Kemudian Kemudian 2 sendok tepung panir Selanjutnya 2 sendok tepung maizena Lalu Bawang putih bubuk Nah ini bisa kita ganti dengan bawang putih yang telah dikulek ya Menyedap Merica Garam Ini setengah sendok tepung maizena Karena tadi sudah ditambah dengan penyedap ya Lalu terakhir Keju yang telah diparut Nah jika mau ditambah lagi bisa ya keju ini ya Ini kita parut Oke Lalu kita aduk-aduk sampai rata Nah ini adonannya sampai Kalis seperti ini ya Oke Setelah itu kita masukkan adonannya Kedalam plastik ya Ini untuk memudahkan kita mencetak Ya Lalu Adonannya Kita pipihkan ya Nah Kita pipihkan Sampai rata Seperti ini Nah setelah pipih seperti ini Ini kita buka plastiknya ya Nah Seperti ini Lalu kita iris-iris Ini kita iris memanjang ya Nah Jika sudah terpotong seperti ini Siap kita goreng Pastikan minyaknya sudah panas ya Oke Kita akan Pastikan minyaknya sudah panas Dan jangan terlalu sering dibulak-balik ya Jika sudah turun kecoklatan seperti ini Kita angkat Lalu siap kita sajikan Seperti ini Nah ini kita sajikan dengan cocolan saus sambal Nah sudah jadi Seti kentang keju dengan cocolan saus sambal Selamat mencoba Nantikan resep-resep selanjutnya Di Selera Ramadhan Terima kasih telah menonton!